oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel mas pro jadi kali ini gue pengen ngebahas seputar prediksi all new honda cb150 nih nah jadikan astra honda motor baru kemaren nih merilis all new honda cbr150r nih yang desainnya tuh bener-bener ganteng banget lah mirip kakaknya yang honda cbr250r nah ini prediksinya akan ada motor baru lagi dari astra honda motor nih karena itu dia pabrikan sunter membuat red zone ataupun zona merah lah akan ada predisan motor baru yang kemungkinan itu all new honda pcx160 atau all new honda cb150 nah tapi walaupun itu kemungkinan besarnya sih di all new honda pcx160 nah sekarang gue pengen ngebahas tentang yang all new honda cb150r nih kira-kira nih prediksinya apa aja nih yang akan mengalami perubahan di all new honda cb150r karena sebenernya itu kita bisa ngambil kesimpulan dari kelahiran all new cbr150 karena beberapa partnya tuh akan menggunakan punya all new honda cbr150 nah disini gue akan bahas pelan-pelan kira-kira partnya apa aja yang akan berubah so let's get started nah jadi ini prediksi untuk honda cb150r nih jadi itu dia ini cuma sekedar prediksi aja yang gambarnya tuh rumornya tuh sudah ada gitu jadi supaya ya semoga bisa bermanfaat buat teman-teman untuk mengetahui informasi tentang honda cb150r yang pertama nih ya yang udah pasti ini bisa fix nih udah pasti nih ya yang gambarnya tuh sudah digembur-gemburkan bahwa all new honda cb150r tuh menggunakan suspensi upset down bagian depannya nih nah prediksi nya nih prediksi nya tuh dia menggunakan shock upset down yang pake dari honda cb150r nih yang model sff itulah jadi bener-bener mantap nih jadi new honda cb150r atau streetfire ini akan menggunakan suspensi upset down yang sama atau common part dengan new honda cb150r nih yaitu soa sff bp nih dengan diameter asumnya tuh adalah 37mm jadi diameternya 37mm sama dengan punya kawasan gini nya zx25r nah ini suspensi ini bener-bener mantap lah ya walaupun itu upset down yang biasanya tuh bener-bener apa ya agak agak keras gitu lah tapi kalau model sff ini saat kita melewati policy hidup tuh dia tetep empuk nah kerennya disitu modelnya mantap lah itu untuk prediksi pertama tuh dia sudah menggunakan upset down untuk cb150r nah prediksi kedua nih ya dia akan menggunakan mesin yang sama dengan honda cb150r nah kenapa begitu ya itu kita lihat saingnya aja yah 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 dia akan menggunakan mesinnya Honda CBR 150R jadi kemungkinan besar dia sudah menggunakan asis dan slipper clutch juga nih bro jadi mantap sih kalau begini jadi itu dia Honda CBR 150R yang streetfire 2021 flash lift nanti di predict itu akan menggunakan mesin Honda CBR 150R yang sudah ada tambahan asis dan slipper clutchnya nih bro nah asis dan slipper clutch ini itu akan mempermudah proses over gigi nih bro juga menarik puas koplingnya tuh lebih ringan jadi saat kita ya menaikin gigi turunin gigi tuh lebih lebih apa ya lebih enteng lebih halus dan gak gampang slip itu keren banget sih ya teknologi MotoGP lah keren nah itu bro untuk tradisinya nah untuk power pun ya itu akan sama juga dengan Honda CBR 150R yaitu di angka 17PS jadi ya lumayan lah untuk kelas ini oke nah untuk harga berapa nih kira-kira nih bro nah untuk harga pasti ada kenaikan dibanding yang lama tapi ya gak terlalu signifikan untuk kenaikannya jadi ya intinya tuh apa dibawah 30 juta untuk harganya tuh jadi gak terlalu yang tinggi-tinggi banget nah untuk velg segala macem juga di predisinya tuh sama menggunakan velg yang sama dengan Honda CBR 150R nah jadi temen-temen bisa di predisinya itu nah kalau untuk body nah kemungkinan ini gak terlalu berubah total sih cuman hanya ya menurut gue ya pribadi ya ya pemanis lah jadi bener-bener lebih di lebih di apa ya lancip-lancip gitu modelnya tuh seperti itu walaupun untuk desainnya memang gak belum ada bocoran yang bener-bener pasti cuman yang jelas untuk perubahan desainnya tuh gampang aja tuh mengambil desain yang lama cuman hanya sekedar direvisi ulang yang biar lebih sporty segala macem kurang lebih seperti itu bro oke semoga bisa bermanfaat nih untuk predisi all new Honda CBR 150R cuman yang namanya predisi ya kadang leset kadang bener tapi teman-teman bisa dicatat aja nih bisa disimpan aja nih untuk informasinya semoga ya tepat juga sih oke semoga bisa bermanfaat jangan lupa komen like subscribe-nya share juga boleh biar yang lain juga pada tau sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo